Halo guys, anjongasya ya Rebun, masih dengan Repsuto Mixed Redem, Mimin doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu Ling It Love Kill, perjendere drama, misteri, romans, fantasy, yang akan ditayangkan di TVN tanggal 16 Mei 2022 sebanyak 16 episode. Sebuah drama misteri fantasi tentang seorang pria dan wanita yang perasaan emosinya terhubung satu sama lain. Kisah ini terungkap di mana seorang pria merasakan segala macam perasaan emosi seperti perasaan kegembiraan, kesedihan, sampai rasa sakit dari seorang wanita yang tidak dikenalnya. Drama yang menarik guys. Yo Jin-gu sebagai Yoon Ge-hun. Yoon Ge-hun adalah seorang koki tampan yang memiliki keterampilan memasak yang sangat baik, penampilan yang menakjubkan, dan suara yang menarik. Yoon Ge-hun juga mendirikan sebuah restoran saus di kota tempat saudara kembarnya menghilang 20 tahun yang lalu. Tapi, suatu hari, Yoon Ge-hun menemukan dirinya secara acak mengalami emosi kegembiraan, kesedihan, sampai rasa sakit. Dan ternyata, perasaan emosinya itu terhubung dari seorang wanita yang tidak dikenalnya, yaitu Noh Da-hun. Jadi, jika Noh Da-hun senang gembira, sedih sampai sakit, Yoon Ge-hun juga merasakan perasaan emosi yang dirasakan oleh Noh Da-hun guys. Moon Ga-yong sebagai Noh Da-hun. Noh Da-hun adalah anaknya Hong Buk-hee. Noh Da-hun seorang wanita yang tidak menyerah untuk mencari pekerjaan. Meskipun kehidupannya selalu jauh dari keberuntungan, apalagi mengenai laki-laki, walaupun ibunya juga selalu mengomel dan diintimidasi oleh teman-teman juniornya, tapi Noh Da-hun selalu memakai senyum cerah dengan keyakinan bahwa tersenyum bisa membawa keberuntungan. Karena perasaan emosi Noh Da-hun tanpa diketahuinya terhubung dengan Eun Ge-hun. Kim Ji-yung sebagai Hong Buk-hee. Hong Buk-hee adalah ibunya Noh Da-hun dan pemilik restoran hotpot Cheon-ok. Hong Buk-hee seorang karakter yang kuat yang melindungi Noh Da-hun dan juga menunjukkan cinta keibuannya yang penuh kasih sayang. Hong Buk-hee berharap putri kebanggaan satu-satunya itu tidak akan menyerupai nasibnya. Buk Buk-hee sebagai Jang Mi-suk. Jang Mi-suk adalah ibunya Eun Ge-hun. Jang Mi-suk selalu menjalani kehidupan yang indah dan tidak ingin meninggalkan kehidupannya itu. Tetapi suatu hari Jang Mi-suk menemukan insiden yang tidak dapat diubah. Song Dook-ho sebagai Ji-won-tak. Ji-won-tak adalah seorang polisi yang ditugaskan ke distrik kepolisian Ji-wa-dong. Ji-wa-dong adalah tempat masa kecil Ji-won-tak yang memiliki banyak kenangan kelam. Dan di distrik kepolisian Ji-wa-dong, Ji-won-tak bertemu lagi dengan mantan pacarnya yaitu Huang Min-joo yang menjadi seniornya di kantor polisi. I-bom sorry sebagai Huang Min-joo. Huang Min-joo adalah seorang perwira polisi berpangkat serasan yang memiliki keinginan besar untuk bekerja dan bermimpi untuk memperluas keterbatasannya sebagai seorang perwira polisi wanita dengan melakukan penyelidikan yang lebih praktis. Tapi, Huang Min-joo bertemu lagi dengan mantan pacarnya yaitu Ji-won-tak sebagai juniornya di tempat kerja. Dan mereka akan mulai bekerja sama di distrik kepolisian Ji-wa-dong. Entah akan menjadi secanggung apa perasaan mereka nantinya guys. I-suk-yong sebagai Cha Jin-hu. Cha Jin-hu adalah seorang koki juniornya Yun-gie-hun. Cha Jin-hu dan Yun-gie-hun dekat dan sudah seperti saudara kandung. Yu-jung-ho sebagai Min-jol. Min-jol adalah seorang supir taksi di lingkungan Ji-hwa-dong tempat tinggal Eun-gie-hun di masa lalu. I-bom sebagai I-yoon-jong. I-yoon-jong adalah seorang koki yang bekerja dengan Yun-gie-hun. I-yoon-jong yang memiliki berbagai sertifikasi makanan dan keterampilan memasak profesional. Selain itu, I-yoon-jong juga seorang yang misterius memancarkan rasa ambiguitas. Dengan menunjukkan ekspresinya yang berubah dari waktu ke waktu dengan sarkasme lucunya. Shin-jai-hui sebagai I-jin-gun. I-jin-gun adalah seseorang yang selalu berada di sekitarnya No-dah-yun. Orang misterius yang terlihat baik di luar tapi di dalam tidak diketahui baik atau buruknya. Kim-hyun sebagai Cho-jai-suk. Cho-jai-suk adalah seorang yang selalu mengenakan pakaian yang elegan dan memiliki kepribadian yang berani. Yoo-dong-hun sebagai Bong-sun-kyung. Bong-sun-kyung adalah seorang polisi yang jujur di distrik kepolisian Ji-hwa-dong. Drama ini juga dibintangi oleh Ye-su-jung, Kim Chan-hyeung, Jo-yi-hyun. Dan yang menjadi sutradara drama Korea Link It Love Kill adalah Hong-jung-jan. Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea empat diantaranya adalah Juvenile Justice, Her Private Life, Life, dan The Most Beautiful Goodbye. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Link It Love Kill adalah Kwon-kyung. Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea empat diantaranya adalah Suspicious Partner, Remember You, All About My Romance, dan Protect The Boss. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rev Suto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Rev Suto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemani mu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!